selamat menikmati tentunya kalau kamu ingin cari oleh-oleh dengan kalimat-kalimat yang keren ini tempatnya gimana kalau kita masuk saja ke tempatnya keren banget nih teman-teman ya ganyu sugen grawo ya artinya selamat datang teman-teman kita masuk liat ke dalam bagaimana suasana dan bentuknya nah ini banyak teman-teman datang dari seluruh Indonesia untuk mencari oleh-oleh penat-penik yang seperti ini jalan Malioboro mungkin ada juga kayak notebook banyak lagi teman-teman kreatifitas-kreatifitas lain nah ini kalimat-kalimatnya unik sekali ternyata di Jogja ada tempat yang keren kayak gini coba lihat dinding-dinding kreatifnya semua dituliskan dengan berbagai macam ini ciri khas kota Jogja ya tunggu baju-bajunya juga keren-keren teman-teman kualitasnya juga bagus banget di kontel ini kamu bisa memilih apapun yang kamu mau dengan harga yang pastinya terjangkau Jogja emang menyimpan banyak sekali keunikan di J O G A di Jogja tulisannya begitu wah emang keren ya ternyata Jogja itu penuh dengan kreatifitas teman-teman orang-orang kreatif memang biasanya mengelahirkan karya-karya yang benar-benar membuat orang lagi penasaran tapi sebelumnya like dulu subscribe buat kamu untuk menyaksikan lebih lengkapnya ikuti berjalanan Welcome to Dagadu, Jogja ya kali ini saya berada di salah satu tempat souvenir di Jogja namanya Dagadu ya Dagadu ini adalah salah satu tempat souvenir atau oleh-oleh yang berbentuk pisat, kaos atau properti seni yang dibuat oleh karya-anak orang-orang Jogja ya tentunya unik banget teman-teman disini di daerah gedung kuning kalau kamu mau kesini nanti bisa pilih-pilih banyak sekali tulihan ya ada tulisan-tulisan unik ya ini tulisannya anak caraka datosawalok ototoyono motokotomo nah itu ada tulisan kreatifitas yang ada disini ya unik kalau kita ke Dagadu teman-teman bisa memilih banyak sekali bentuk baju-baju kaos yang sesuai dengan selera kita teman-teman nah disini jadi menggunakan properti-properti unik teman-teman misalnya seperti ini jadi menggunakan basic jadi kalau teman-teman membeli baju ini properti yang digunakan disini itu unik banget jadi mulai dari penggunaan seperti ini teman-teman ya ada sepeda di belakang saya untuk gantungan baju keren banget selain gantungan bajunya menggunakan properti-properti unik disini juga tempat untuk ganti bajunya pun ruang gantinya juga menggunakan ruasanya yang unik juga teman-teman nah kita akan bawa lagi kamu ke ruang ganti tapi sebelum ke ruang ganti coba lihat dulu nah di belakang saya ini ada motor tulisannya Dagadu ya ada ganti tapi kalau dilihat dari atas ternyata dagu gini macernya seperti ini teman-teman jadi cepung unik ya teman-teman ada yang lebih unik lagi kalau kamu mau ganti bagi ini bukan kulkas ini di belakang saya bukan kulkas ya tapi ini adalah ruang ganti pakaian atau untuk ruang yang mencoba kayak gini nih kalau kayak gini nanti ada saya itu ada ruang ganti jadi nanti kita teman-teman bisa ke sana hmm sepertinya teman-teman kalau ada yang mau belanja disini kamu bisa lihat harganya juga macam-macam yang variasi sekali mulai dari harga paling murah ada semua ada disini juga ada ukuran juga nanti disini ya teman-teman tapi yang unik disini adalah dari bajunya itu ada tulisan-tulisan kreatif misalnya tulisan kreatifnya seperti ini kita mencari baju ada tulisannya semua pantai sejuk Jakarta wah ada apa aja pantainya disini ada pantai deringi pantai sepanjang pantai bla 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 semua ada disini jadi teman-teman bisa memilih kreasi tulisan dari baju yang ada disini jadi ini menggunakan bahasa ini misalnya kayak gini teman-teman ini kan kreatifitasnya mereka desainnya ini ada tulisannya sarbo keci keci ya sarbo keci kalau itu bahasa-bahasa jawab seperti ini menjadi ciri khas ya teman-teman kalau di Jogja unik ketika bahasa-bahasa kreatif ini menjadi nilai jual sendiri ini misalnya kayak gini tulisannya tau gak apa-apa ini tulisannya kalau dibaca dagadi tapi baju ini unik banget ada ukuran juga kalau yang mungkin butuh ukuran sml excel atau big size juga kita sediapkan selain itu di dagadu ini ini ada mbak-mbaknya yang nemenin coba dada dulu mbak jangan lupa like bilang like dan subscribe jangan lupa like, subscribe dan share ke teman-teman kalian datang langsung ke dagadu gitu ya oh ya datang langsung ke dagadu ya jangan lupa nanti ada promo juga tuh tanya teman-teman kalau yang mau lagi nonton youtube sekarang tuh tadi mbaknya udah nyetin ganti langsung saja ke sini tepatnya di jalan gedung kuning nanti teman-teman bisa memilih ini sebenarnya konternya banyak teman-teman ada di beberapa di wilayah keratan juga ada nanti teman-teman mau beli batik atau bonden-bonden kausti seperti ini nanti tinggal beli saja di dagadu center seperti ini namanya dagadu auditor oke ini juga lucu sekali balioburumen itu tempat penjualan baju anak-anak kita lihat dulu ya yang jual baju anak-anak ini kita akan masuk ke sana jadi ini baju anak-anak mulai dari umur 1-2 tahun tapi propertinya juga lucu ya teman-teman nih lihat ada besar bisa anak-anak karena disini produknya berbeda anak-anak jadi digunakan propertinya terbuah anak-anak kecil ya ini ada lagi banyak sekali kos-kosnya dari mulai di umur 1-12 tahun teman-teman juga bisa diri seru ya kayaknya aduh kalau kamu yang dari seluruh Indonesia kalau ke Jogja tempatin dong ke dagadu nanti kalau ke dagadu kamu pastinya kasih harga yang tidak pas ini gak bisa di kawar ya ini ada lambang dagadu teman-teman lambang dagadu itu kita lihat ya lambang dagadu itu kayak apa nih kita lihat ada lambangnya dagadu teman-teman kayak apa ya lambangnya dagadu saya akan jelaskan tentang lambang dagadu nah lambangnya dagadu itu seperti ini ini ada gambar mata maksudnya matamu kalau bahasa Jogja sih sebenarnya ini agak saru sih agak gak sopan buatnya dagadu ini artinya jadi kalau bahasanya mata tapi kalau orang sop Jogja juga gak sopan tapi menjadi ciri khasnya orang Jogja kalau ini kasar bahasa kasar buat teman-teman semuanya makanya kalau kamu pengen kedai gadu mampir saja ke sini ikutin lagi ya perjalanan saya disini tapi jangan lupa dulu teman-teman jadi like dan subscribe dulu ya karena nanti kita akan nonton terus ke objek-objek wisata yang kesini keren dan tempat oleh-oleh ini menjadi satu irreverensi buat kamu yang dari luar daerah menuju ke Jogja oke kita akan ke lantai berikutnya seperti ini kayaknya seru banget ya teman-teman kalau sambil cari oleh LN kalau menikmati pesanan juga yang unik kita turun dulu aku nak setiap simpelnya oke kita akan tunjukin jadi kalau mau lihat dari atasnya seperti ini kan di YouTube-nya di YouTube jadi nanti orang-orang yang ingin belanja-belanja kreativitas unik di Jogja seperti yang disini beli apa aja nih kayaknya udah dapet macem-macem macem-macem kita mau ini dapetnya apa saya kasih tau deh kita punya baju lengan panjang lengan panjang anak anak juga macem-macem ya kayaknya ada yang borong dipiksa aja ya dia lumayan gitu ya oke kalau disini memang konternya banyak sekali jadi selain tasnya yang khas maaf pinjem dulu tas nanti kalau kita belanja disini ada tulisan ya teman-teman jaga du jubja jadi souvenir-nya kurang banget jadi teman-teman kalau yang mau belanja nanti dikasih pas begitu atau nanti dikasih packaging seperti ini kalau awos biasanya dikasih seperti ini jadi cantik teman-teman dikasih kalau yang souvenir-souvenir nanti dibentuknya dalam bentuk box seperti ini gitu teman-temannya jadi kalau mau beli souvenir ya nanti dikasih packaging seperti itu hmm kita lihat dulu ada sendal dagadu juga teman-teman ini sendal dagadu ada tulisan-tulisannya juga kalau harga kreatif ya teman-teman nanti bisa minis untuk selera ini bantalnya juga ada tulisan-tulisan ritu istimewa tulisannya kebacaan kan teman-teman jubja istimewa ya gitu karena di jagadu ini memang benar-benar jubja istimewa ada juga selain ini juga berjual makanan-makanan khas jubja ini khas jubja itu punya coklat kiri khas teman-teman namanya coklat munggo ya jadi kalau mau makan coklat mungkin ini juga ada yang bagus kiri khas teman-teman ini juga ada yang kiri khas teman-teman kiri khas teman-teman pokoknya oleh orang jubja kalau souvenir ini teman-teman karetnya murah merias sebenarnya mulai dari 13 ribuan ini yang dalam dari karet tulisan gini ada juga gantungan seperti gini teman-teman kalau murah merias itu di gagadu ada juga ini ini coklat tua bukan tapi disini tua di jalan ini orang yang suka naik mobil jadi dibilang tua di jalan lucu banget ya kreatifitasnya enak-eneh aja kalau ada yang mau nyari tas juga kayak gini sudah gagu ya ini kreatifitas anak lokal di jual jadi bisa ada gagu jadi juga ganti kecuali kecuali hai lucu kecuali ya ada juga tas kecil kayak gini udah ganti bocak ada juga buku seperti ini teman-teman notebook notebooknya tulisannya macam-macam ya ada tulisan ini juga ada buku notebook kecil yang kamu mau ini ada tulisan-tulisannya ya wani hehehe beja-keja wani kan wani ya pokoknya banyak banget souvenir-souvenir ini ya kalau sedang kita ada disini ya tulisannya juga aneh-aneh iya banyak banget pokoknya ini tergantung seleranya teman-teman makanya teman-teman jangan lupa like lagi subscribe disini nanti saya akan kasih informasi bermanfaat buat kamu semua tetap disini di channel di jagadu jokja jokja mereka seru-seruan dan bisa membeli banyak sekali oleh-oleh untuk keluarga dan orang-orang terdekatnya nah ini pesan mereka jangan lupa di like dan komen di bawah ini oke teman-teman itu pesan dari teman-teman dari balik bapan wah teman-teman kalau gak kesini segera di informasikan sekabarkan kepada orang-orang terdekat kamu bahwa dagadu adalah tempat kreatif yang ada di jokja welcome to dagadu jokja